Musik Kemudian ekobik bersudut di Sumatera dan sebagainya Kemudian tempat pragerasa Sumatera Dan satu lagi yang mungkin juga sangat nanti akan sangat berperan adalah Lokasi di mana kondisi hidro-sondera ini sangat dinamis Karena ini menyangkut mungkin kalau bapak-bapak ada yang mungkin tertarik Mungkin terkait dengan pengembangan infrastruktur Ini hal ini mungkin akan sangat dilakukan Nah sebagainya sudah sangat banyak sekali data Terkait Selatan Jumlah ini Terutama jadat-jadat saya ismi refleksi Di kami musim bagi kawasan ini Sebenarnya sejak akhir jelapan Dan kita juga kemudian juga banyak kerjasama dengan Perancis, Jerman Pertambah banyak dengan data yang kita miliki di Selatan Jumlah Dan Alhamdulillah terkait dengan publikasi Memang juga menjadi sangat banyak Pertama yang berada di bagian paruh selatan dari Selatan Jumlah ini Yang di sini kemudian ada data-data Kususus bagi kawasan Kemudian di yang merah Adalah data-data yang hasil Somnegrus pada akhir tahun 90-an Nah banyak sekali dugaan terkait dengan Pembutuhan Selatan Jumlah Saya kira ketika kita belum punya banyak data Mungkin kita kenal rana tahun 1972 Yang berspekulasi ada semacam bantang tren Di Selatan Jumlah yang arahnya Timur Waut, Baradaya, kemudian Minkovic Ini terkait dengan rotasi saat Sunda Secara clockwise Kurang lebih 20 derajat Kemudian pada akhirnya ketika kita mulai punya banyak data Termasuk juga dari Pak Heri Kita kenal dengan Kususus Yang menggalis bahwa pentingnya Sesat Sumatra Bahwa ini sendiri mungkin Diantum sebagai satu Sumatranya Kemudian ini adalah ide dari Regimen Bahwa Selatan Jumlah merupakan satu Transdansional area Terutama di sini Dan ini menyebabkan Berakumulasinya lebih dari Langgung mereka sedimen besar Nah, berdasarkan data-data Dari seismic Sonnegrus Dan kemudian data-data Multimperimetri yang dilakukan oleh Yang Stekton 2021 Kita dapatkan banyak sekali Kelurusan-kelurusan Yang bisa jadi terkait dengan Sesat Sumatra Jika demikian mungkin Bahwa Sesat Sumatra ini Tidak semata-mata berhadir di Selat Sunda Tetapi Stepover ke arah Selatan Jawa Barat Dengan demikian Nah, ketika Sliver plate ini bergerak Barang laut Graben akan terbentuk di sini dengan baik Ini adalah contoh Semacam ide Bagaimana Apa yang dikembangkan oleh Hemantan tadi Sesungguhnya Paleocelum X Dulunya menyambung Tetapi sekarang sudah terpisah Demikian jauh oleh adanya Stemming over Dan Sesat Sumatra semacamnya Lebih jauh ketika kita analisis Data-data seismic Kita bisa Definisikan dengan lebih detail Bagaimana Semanggo Grabeni Terbagi Kita bisa bagi Semanggo Grabeni itu sendiri Kemudian ada Krakato Grabeni itu sendiri Nah Ini Kemudian juga bisa Kita pisahkan Beberapa sisal yang Kemudian saling berhubungan Dan Pada akhirnya Kita bisa mendapatkan Peta Teknik Semantan ini Nah Bahwa Pada yang berhubungi sekalian Itu tadi Mungkin Terkait dengan Sesat Sumatra Bagian Keelurian terkait dengan Selat Sunda Bagian Selatan Namun Bagaimana dengan Di Bagian Utara Bagian Utara Sebenarnya tidak kalah menarik Paling tidak ada Lima aspek yang bisa kita tarik Pelajarannya Yang pertama adalah Terkait dengan Baguan dasar Umur Mariusudian Memang Tersingkat di Teluk Lampu Kemudian Persesaran normal Atau secara geser Buat pembetulan Grabeni Semanggo Masih menjadi Tanda-tanya Apakah Juga berakibat kepada Pembukaan di Teluk Lampung itu sendiri Kemudian Munculnya Pliopristosin Volkanisme Yang sangat aktif Di utara Selat Sunda Dan kemudian Ini yang tidak Bisa dielupakan adalah Karena Kalau kita berbicara Terkait dengan Sedimentasi Water Adalah Terjadinya Perubahan Yang sangat ekstrim Pada Pliosin Sampai dengan Koordinari Kemudian Terakhir Adalah Terkait dengan Kondisi Hidrosin Hidrosin Maka Di Selat Sunda Itu sendiri Tersama Di bagian Itulah Beberapa Sesar Yang kita Petakan Berdasarkan Tandat-tandat Yang sudah Kita analisis Di Teluk Lampung Terutama Sesar-sesar Yang Kita temukan Di darat Rupanya Juga bisa Kita tarik Meneruskan Lalu Bahkan Beberapa Di antara Yang mungkin Menjelah Darat Barat Dari Kejawa Barat Itu sendiri Kemudian Di Jawa Barat Sendiri Di Lepas Manti Jawa Barat Kebanyakan Adalah Sifatnya Tensional Dan Sangat mungkin Ini terkait Dengan Tensional Yang Dianyebabkan Sleper Dari Sumatera Ini Tanjung Lesung Disini Ini Satu Tinggian Yang mungkin Merupakan Satu Antiklin Bisa Jadi Ini Merupakan Satu Ekspresi Dari Satu Sesar Gester Terutama Di Pinggiran Semacam Ini Dan Sangat Umum Nah Kemudian Di Sekitar Anger Dan Bakau Ada Beberapa Sesar Minor Yang Mungkin Juga Perlu Kita Berhatikan Antikata Kita Nanti Akan Bergerak Pada Geoteknik Dan Sebagainya Karena Sahel Ini Walaupun Minor Tetapi Dari Beberapa Rekaman Seismik Ada Beberapa Offset Yang Mungkin Kita Perhatikan Karena Memang Beberapa Jantar Sangat Artik Bapak Buan Ini Sekalian Disamping Ini Beberapa Hal Berkait Dengan Posisi Kegelumabian Kita Juga Mengenal Nanti Ada Kaldira Rawad Danau Yang Mungkin Berubah Terdurun Yang Mungkin Meruatkan Gunung Api Yang Sangat Aktif Dan Kita Juga Nanti Akan Bisa Memperkirakan Bisa Jadi Disini Pernah Ada Gunung Api Yang Tuk Besar Nah Terkait Dengan Perhubungan Muka Laut Kita Ketahui Persis Bahwa Sejak Priusil Muka Laut Cenderung Turun Tetapi Perlu Kita Perhatikan Bahwa Penurunan Muka Laut Ini Disertai Dengan Naik Turunnya Muka Laut Yang Sangat Eksting Pernah 18.000 Tahun Yang Lalu Mungkin Muka Laut Kurang Lebih Sekitar 120 Meter Di Bawah Yang Sekarang Dan Sebagainya Nah Hal Semacam Ini Ini Akan Sangat Memaruhi Distribusi Sedimentasi Terutama Di Selah Sunda Bagian Utara Ini Alat Bentuk Lain Dari Proksi Tadi Merupakan Kurva Muka Laut Ini 5 Juta Tahun Yang Lalu Kemudian Yang Sekarang Kita Kira-kira Berada Disini Nah Kita Akan Coba Kira-kira Apakah Ini Pengaruh Betul Terhadap Sedimentasi Di Selah Juta Padian Utara Mohon maaf Saya akan Banyak Bicara Terkait Data-data Geofisika Terutama Seismit Terutama Terutama Sitar Sini Dan Menipis Ke Arah Pulau Sebesi Dan Ini Baguan Priusin Ini Tersingkap Di Pulau Sebesi Disini Nah Di Paruh Akhir Umur Plastusin Kita Terutama dengan pembentukan sejarah semangkuh, jadi masih sangat pengaruh oleh sejarah-sejar turun yang akibat dari pembentukan sejarah semangkuh itu sendiri. Tetapi di bagian timur laut, di sini, kita lihat bahwa pada kenyataannya ada satu erosial surface yang mengirusi batuan oligomiosik. Jadi ada satu tinggian di sini yang mungkin sampai dengan pulau sebesi yang mungkin suatu akhir kriusin tersingkat. Sehingga tidak sedimen kriusin sendiri tidak didepatkan di sini atau mungkin bahkan tipis di beberapa tempat. Dan penguncian di atas kriusin, terutama kuataneri, sama halnya dengan yang tadi, kita dapatkan selan sering features anti-tuduk kuat, lemah, dan sebagainya semacam ini. Banyak sekali features erosial surface yang kita temukan semacam ini. Kemudian ke arah telur lada di sini, ini adalah sedimen unit unit berumur kriusin saya kira, ketika air laut turun pada mungkin akhir kriusin, erosi terjadi, dan pada paroh akhir dari zaman Pleistosin, sangat umum terjadi channel field and card semacam ini, dan itu sangat berulang. Dan ini dapat kita katakan bahwa sesungguhnya ini merupakan ekspresi dari naik turunnya mukalaut pada paroh akhir pada zaman Pleistosin. kemudian antikada kita bergerak ke arah di Barat Pulau Sangian, ingatan bahwa kita hanya untuk pada kalah pleistosin saya kira, sedimen pleistosin saya kira hanya tipis, mungkin karena memang lipat kita tidak terlalu dalam, tetapi bahwa ada satu intrusi batang kebutuhan yang bisa kita betahkan demikian luas terjadi di sini. ini menurutkan suatu spekulasi bahwa sangat mungkin ini dulu merupakan satu bekas kegunungan apian yang sangat aktif, kira-kira pada akhir priusin. Kemudian terliusin pada akhir priusin, dan kemudian Pleistosin kembali ke gunungan apian aktif, tetapi di tempat yang terbeda. kita akan coba kita akan coba nanti fokus pada kebunungan apian di ramadana semacamnya. Nah, inilah satu contoh rekaman seismik yang kita ambil di sini. Kebetulan ini terkait dengan survei untuk jembatan Sumatera, Jawa, dan inilah contoh ini sambung ke sini. Jadi, unseen yang kita temukan pada seksi sebelumnya adalah di sini. Sangat menonjol. Dan di sini, di terkaitan sebagian timur Jawa, maaf, barat Jawa-barat, kita dapat temukan banyak sekali major Arizona Features, paling tidak lima major Arizona Features pada akhir Pleistosin. Dan setiap event ini selalu sesuai dengan programing yang sangat tebal. Ini sangat mungkin berkaitan dengan keaktifan kegunaan apian dari rawat danung yang ada di sekirasi. Pada akhirnya, ketika gunung api ini mati, sampai sekali ini berhenti, dan sedimentasi berhenti, dan kemudian kita temukan semacam Arizona Features di permukaan dasar laut yang kemungkinan sangat berkait dengan Tidal Car. Inilah terus penurusan dari di sebelah selatan dari Pulau Sangian. Jadi kita lihat semua sekuen yang kita tunjukkan di sini sebagian adalah menerus ke alat Pulau Sangian. Nah, bagaimana sesuai dengan batimetri di sekitar Pulau Sangian dan sebagainya sesuai sangat kompleks. Kita lihat di sini bahwa ini ada kontur 50 meter saya kira. Ini alur sepacau ini bisa kita jejakkan hingga pulau seribu. Jika kita lihat lebih detail kita lihat ini Pulau Sangian bahwa ada curukan yang sangat dalam di sini hingga lebih 100 meter dalamnya di kiri maupun kanan dari Pulau Sangian dan pengawal di antara tenggelan di sini terkait dengan singkapan baton Bapak Desi. Nah, kita sudah pernah mengukur tahun 2012 yang lalu adalah kita ukur arus laut yang ada di sana kita laksanakan pengukuran ketika ini artinya surut terendah kemudian string ketika surut tertinggi dan kita akan coba beberapa hasil ketika pasang tinggi menuju surut atau surut tinggi menuju pasang dan sebagainya contoh ketika surut terendah bahwa warna merah dalam warna yang warna yang arus lautnya sangat kencang ini hingga lebih dari saya kira mohon maaf tidak begitu mungkin hampir hampir sekitar 5 meter per detik dan ini terutama berarah ke arah timur laut ketika terjadi ketika 9 jam sebelum pasang tertinggi kemudian ketika 2 jam setelah surut terendah kita dapati bahwa kondisi arus-arus semacam ini dan maksimum kecepatan sekitar 2 meter per detik tetapi arahnya berlawanan jadi tidak mengurung bahwa arah arus itu selalu berat dianggap kadang-kadang ada tegak-arus yang mengalir dari pasifik ke salun darah tetapi menyata untuk di Indonesia agak berbeda sedikit kemudian kemudian ketika setelah pasang tertinggi 6 jam setelah pasang tertinggi kita menuju menuju surat terendam kecepatan maksimum hingga mencapai lebih terimpa setengah meter per detik dan ini menjadi di daerah di sini nah bahwa ibu sekalian itulah beberapa kondisi yang mungkin perlu kita perhatikan ketika kita mungkin mulai bergerak ke arah pengembangan wilayah dan sebagainya nah sesungguhnya ada satu hal yang menarik terkait dengan arus laut semacam ini kita dapatkan tidak hanya scoring tetapi di selatan dari pulosang yang adalah sand wave yang sangat besar saya kira mungkin sebagai penutup bahwa kita memang di bagian selatan mungkin kontrol suku memang sangat kuat dan saya kira di bagian utara walaupun kontrol suku tidak terlalu kuat tetapi empat aspek paling tidak yang sangat berbengaruh terhadap perkembangan geologi di bagian utara adalah struktur geologi aktivitas kebunan apian geopristrosin fluktuasi mongkar laut peristrosin dan arus pasang sulit itu sendiri yang mungkin harus jadi perhatian di mana dan mengingat bagian utara yang kawasan strategis jatah nasional jadi saya pikir pemahaman terhadap geologi dan kerentanan yang diakbakan mungkin perlu kita pahami bersama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati